Intro Halo kawan-kawan bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Rana Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film Yang akan memacu adrenalin kita semua Film ini berjudul Sisu Baik tanpa banyak ngengengong lagi Langsung saja renggangkan badan Hembuskan nafas dan markijo Mari kita lalaju Berlatar belakang pada tahun 1944 Yang dimana perang dunia kedua baru saja berakhir Lombok Nazi yang tidak bisa menerima kekalahan pun Membumi hanguskan beberapa wilayah Dan terlihat pula para pasukan Nazi Menyandra beberapa wanita yang mereka Angkut menggunakan etrek Dan kisah pun akan difokuskan Kepada seorang pria tua Bernama Atami Korpi Yang mana ia hidup seorang diri Tanpa ada sanak saudara Dan ia pun hanya ditemani oleh seekor kuda Dan anjing kecil kesayangannya Hari demi hari ia jalani Untuk menambang emas yang mana Pada satu hari ia mendapatkan Sebutir emas di sungai kecil yang mengalir Hingga ia pun mencoba menelusuri Kesumber aliran sungai tersebut Lalu melakukan penggalian Dan ia pun berhasil menemukan Bongkahan emas di dalam tanah Dan dengan emas yang ia dapatkan itu Tentunya akan membuat Atami banyak uang Dan dapat mencukupi kehidupannya Dalam menjalani masa tuanya Dengan tentram dan damai Namun karena jarak menuju bank Sangatlah jauh Atami pun harus melakukan perjalanan Dengan membawa serta emas-emas Miliknya tersebut Di tengah perjalanan Atami pun Tak sengaja berpapasan Dengan rombongan tentara Nazi Yang dipimpin oleh seorang kolonel Bernama Bruno Di sini Atami pun sempat akan ditembak Oleh anak buah Bruno bernama Wolf Namun Bruno melarangnya Karena ia menganggap itu Hanya akan membuang-buang peluru saja Hanya untuk membunuh seorang pria tua Tak berguna lagi pula di belakang Masih ada anak buahnya Yang akan mencegat Atami Melewat jalan ini Dan benar saja Empat tentara pun langsung Mencegat Atami Menembaki anjing Atami Dan mereka pun terlihat puas Saat menemukan banyak sekali emas Di dalam tas yang dibawa oleh Atami Dan pada saat Atami Dipaksa berlutut Dan akan ditembak mati Mereka berempat pun tewas Dengan kondisi yang sangat-sangat Mengenaskan Akibat meremehkan seorang pria tua Yang tak dikenali Yang mana kolonel Bruno pun Sangat terkejut melihat Empat anak buahnya Sudah tergeletak lemas Tak bernyawa Akan tetapi Ia menemukan sebongkah emas Yang sempat diambil Oleh salah satu anak buahnya Hingga Bruno pun memutuskan Untuk mencari Atami Demi merebut semua emas-emas tersebut Beralih ke Atami Terlihat ia terjebak Di ladang ranjau Yang membuat kudanya mati Dan emasnya berserakan Bruno pun membiarkan Atami Memungut satu persatu emasnya tersebut Dan ketika anak buahnya Akan menembak Atami Tiba-tiba Ledakan tersebut pun Membuat pandangan Bruno Dan para anak buahnya Terganggu dengan debu Yang bertebaran Di mana-mana Bruno pun kemudian Memerintahkan Salah satu anak buahnya Untuk maju Akan tetapi Dan tentara tersebut pun Tewas dengan ranjau Yang dilempar oleh Atami Bruno kemudian Memerintahkan Dua anak buahnya Untuk berjalan Melalui dua sisi Dan Setelah mendekat Ternyata Atami telah menghilang Entah kemana Namun Bruno Menemukan kalung Atami Dan menyimpannya Bruno yang khawatir Jalan di depan Masih terdapat Banyak ranjau pun Akhirnya menumbalkan Dua tawanan wanitanya Untuk berjalan di depan Guna memastikan Jalur mereka aman Untuk dilewati Di sisi lain Bruno pun dibuat terkejut Karena ternyata Kalung milik Atami tersebut Adalah kalung tentara Yang berarti Atami merupakan Seorang mantan Anggota militer Dan Bruno juga Mendapat informasi Bahwa Atami Merupakan tentara Yang sangat ditakuti Bengis Dan tak segan-segan Menghabisi siapapun Yang macam-macam Dengannya Dan ternyata Atami juga Melegenda Karena ketika Ia aktif berperang Ia berhasil Menghabisi 300 orang Tentara Rusia Hanya seorang diri Yang karena Kebrutalannya itu Dipicu oleh Kematian keluarganya Oleh pasukan Rusia Selama perang Bruno sendiri Sebenarnya Dapat melanjutkan Perjalanannya Untuk kembali Ke markas Namun Ia tergiur Oleh emas Yang dibawa Oleh Atami Sehingga Ia memutuskan Untuk melakukan Pengejaran terhadap Atami Meski ia Sudah tahu Siapa orang Yang akan Dihadapinya Sementara itu Atami yang Sempat tertembak Terlihat Sedang bersembunyi Di belakang mobil Yang mana Kemudian Saat itu Juga Pasukan Atami Melewati Jalan tersebut Dan Saat mobil itu Melintas Atami pun Berguling Dan menempel Ke kolong Mobil tersebut Lalu kemudian Ia pun Melubangi Tangki bahan bakar Hingga bensin Bercucuran Membasahi Seluruh tubuhnya Lalu kemudian Atami melakukan Sebuah hal Yang sangat Tidak terduga Yaitu Ia dengan Nekat membakar Tubuhnya sendiri Agar keberadaannya Tidak dapat Terlacak Oleh anjing Pelacak Yang dibawa Oleh anak Buah Bruno Dan Setelah itu Ia pun Menyeburkan Diri Kedalam Sungai Namun Pada saat Itu Juga Bruno Dan Anak Buahnya Pun Dapat Menemukan Keberadaannya Hingga Bruno Pun Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Menangkap Atami Di Dalam Air Namun Pada Akhirnya Para Anak Buah Bruno Tersebut Pun Harus Tewas Di Tangan Atami Dan Setelah itu Atami pun Berhasil Menyeberangi Sungai Yang mana Tentunya Saja Hal itu Membuat Bruno Semakin Tertantang Untuk Memburu Sekaligus Merebut Semua Emas Yang dimiliki Atami Singkat Cerita Bruno Dan Para Anak Buahnya Membumi Hanguskan Kota Dimana Atami Berada Saat Ini Hingga Terjadilah Sebuah Ledakan Yang Membuat Atami Berhasil Ditangkap Dan Semua Emas Berhasil Dirampas Atami Pun Digantung Pada Sebuah Tiang Hingga Akhirnya Bruno Dan Pasukannya Pun Pergi Karena Menganggap Atami Telah Tewas Namun Ternyata Disini Atami Hanya Berpura-pura Mati Dengan Menahan Nafasnya Dan Sebuah Keberuntungan Pun Menghinggapi Atami Ketika Sebuah Pesawat Tempur Yang Terbang Sangat Terendah Hingga Membuat Atami Jatuh Dan Berhasil Selamat Dari Maut Ternyata Pesawat Tersebut Dikemudikan Oleh Dua Orang Pilot Nazi Yang Kebetulan Mereka Mendarat Disana Sehingga Atami Pun Langsung Menghabisi Mereka Berdua Disini Salah Satu Pilot Yang Sedang Sekarat Pun Benar-benar Dibuat Gemetar Sekaligus Ketakutan Ketika Melihat Atami Menjahit Lukanya Sendiri Menggunakan Kawat Yang Sudah Karatan Singkat Cerita Bruno Dan Pasukannya Pun Sudah Hampir Tiba Di Tempat Tujuannya Namun Tiba-tiba Perjalanan Mereka Pun Terhenti Ketika Ada Sebuah Pesawat Tempur Milik Nazi Yang Menghalangi Jalan Mereka Dengan Sang Pilot Yang Sudah Tak Bernyawa Dengan Kondisi Terikat Tali Dan Yang Mengejutkan Adalah Tali Tersebut Adalah Tali Yang Digunakan Untuk Menggantung Atami Sebelumnya Sehingga Hal Itu Membuat Bruno Merasa Curiga Bagaimana Bisa Tali Tersebut Tiba-tiba Ada Di sana Mulai Ngari Dan Epes Mer Setelah Melihat Fakta Yang Terjadi Dan Ketambah Lagi Mendengar Cerita Salah Satu Tahanan Yang Mengatakan Bahwa Cerita Tentang Atami Korpi Yang Terkenal Kejam Dan Sangat Mengerikan Adalah Benar Adanya Dan Tiba-tiba Ya Atami Pun Datang Dan Memberikan Senjata Kepada Para Tawanan Dan Para Tawanan Wanita Yang Telah Diberikan Senjata Dalam Menghabisi Satu Truk Pasukan Nazi Atami Sendiripun Memancing Bruno Untuk Keluar Dengan Kapaknya Yang Mana Salah Satu Anak Buahnya Pun Ditarik Keluar Olehnya Hingga Mereka Pun Terjatuh Dan Disini Bruno Yang Serakah Pun Dengan Tega Meninggalkan Anak Buahnya Itu Bersama Dengan Atami Yang Mana Anak Buah Bruno Tersebut Sangat Ketakutan Dan Memohon Ampun Kepada Atami Agar Tidak Menghabisinya Di saat Yang Bersamaan Pula Muncul Dua Tentara Nazi Yang Menggunakan Motor Yang Disangka Akan Membantu Namun Ternyata Sementara Itu Bruno Yang Bedegong Pun Kembali Menunjukkan Sifat Serakah Dengan Menembak Anak Buahnya Yang Masih Tersisa Dan Tanpa Membuang Waktu Ia Dan Sang Pilot Penjemput Pun Segera Menyalakan Pesawat Untuk Pergi Dari Sana Namun Tiba-tiba Atami pun Muncul Dengan Menggunakan Motor Dan Membawa Kapaknya Atami 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 pun Berhasil Menempel Dengan Pesawat Tanpa Disadari Oleh Bruno Disini Atami pun Berhasil Masuk Kedalam Pesawat Dan Melakukan Pertarungan Dengan Bruno 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 pun terlihat melilitkan sabuk pesawat ke tangannya untuk mencambuk Atami Namun Ternyata Hal itu adalah sebuah kesalahan besar karena Atami mengikatkan sabuk itu pada sebuah bom Sehingga Bruno pun harus ikut terseret dengan bom tersebut lalu setelah itu pesawat pun jatuh dan meledak Namun disini kita akan dibuat menggeleng-gelengkan kepala karena ternyata Atami berhasil selamat dari kecelakaan pesawat tersebut Atami pun kemudian pergi ke bank untuk menukarkan semua emasnya dengan uang yang sangat banyak untuk kehidupannya dan film pun berakhir Dari film ini kita akan belajar bahwa sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin terjadi apabila kita memiliki tekat yang kuat dan penuh keyakinan Yang mana Atami berkali-kali berhasil melewati yang menjadi sebuah kemustahilan Tetap semangat untuk kita semua dan ayo bangkit untuk hidup yang lebih baik Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri dan salam RN Movie Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!